Intro Selamat datang di channel CinemaZ Recap Di channel ini kita akan mencoba membedah alur film Sebelumnya silahkan kalian subscribe channel ini Karena disini bakal kita bahas alur dari film-film yang berkualitas guys Oh iya tidak lupa, Mimim ingatkan kalau isi video ini adalah full spoiler Jadi kalau kalian tidak ingin mengetahui alur cerita lengkap dari film yang akan kita bahas nanti Bisa di skip videonya Pada episode kali ini kita akan membahas alur film yang cukup unik Yaitu film yang menceritakan tentang seorang laki-laki Yang sepanjang hidupnya adalah pemeran utama sebuah reality show Dan dia sendiri tidak menyadarinya sebagai tokoh utama Sampai-sampai tempat tinggal, tetangga, penjual koran Bahkan semua penduduk di kota adalah figuran untuk dirinya Ya apalagi kalau bukan The Truman Show yang rilis pada tahun 1998 silam Film ini disutradarai oleh Peter Weir dan dipintangi oleh Jim Carrey sebagai cast utama Ia berperan sebagai karakter Truman Burbank yang menjadi pusat cerita film ini Langsung saja kita masuk ke adegan pertama dalam film ini Pada adegan pertama muncul seperti rangkaian wawancara dengan sutradara Yang membuat reality show bertajuk The Truman Show Sutradara itu bernama Christoph Dia adalah sutradara reality show yang dibintangi oleh Truman Burbank Menurut Christoph, The Truman Show Emosi yang ditampilkan dalam reality show itu sangatlah nyata Karena tanpa skrip, tidak ada petunjuk, tidak ada yang diatur Dan rangkaian emosi Truman adalah nyata Kemudian terlihat adegan berikutnya adalah Truman yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri di cermin Dan lalu bersiap-siap untuk berangkat kerja Kemudian muncul tulisan yang berarti bahwa siaran langsung The Truman Show Sudah berlangsung selama 10.909 hari sejak pertama kali tayang Kemudian muncul Truman keluar dari rumah untuk berangkat kerja Dan menyapa semua tetangganya Semua orang pun terlihat menyapa dia Kemudian sebuah benda jatuh dari langit di dekat Truman Dia pun memeriksa benda itu sebentar lalu melanjutkan berangkat ke kantor Saat di dalam mobil, Truman mendengar siaran radio tentang sebuah pesawat menjatuhkan suku cadangnya saat mengudara Sebelum masuk kantor, Truman menyempatkan diri membeli sebuah koran dan majalah Lalu kemudian berjalan menuju kantor Dengan banyak orang yang menyapanya sepanjang jalan Sampailah Truman di kantornya Kemudian dengan sedikit mengendap dan berbisik Truman mengambil telepon dan meminta info tentang kepulauan Fiji Kemudian Truman meminta informasi tentang sebuah nama Yaitu Sylvia Grenlan Dan ternyata Truman tidak mendapatkan info apapun yang dia harapkan Kemudian Truman mengambil majalah yang barusan dia beli Dan menyopek mengambil gambar dari dalam majalah itu Lalu datanglah kolega Truman menyerahkan berkas calon pelanggan di Wells Park di Pulau Harbour Yang berarti menyeberang laut Truman sempat menolak dengan alasan dia memiliki janji Namun temannya mengancam Truman karena perusahaan sangat membutuhkan pelanggan baru Akhirnya Truman pun mengiakan Lalu pergilah Truman ke pelabuhan Dia memesan tiket kapal menuju Pulau Harbour Saat menyusuri dermaga, tiba-tiba Truman merasakan hal aneh Tubuhnya bergetar Dia merasa ketakutan sampai untuk berdiri pun tidak mampu Truman merasa fobia melihat kapal Dan dia pun berbalik mengurungkan niatnya ke Pulau Harbour Kemudian adegan berpindah ke rumah saat Truman sedang merapikan halaman rumahnya Datang istrinya pulang dari belanja Menunjukkan pisau yang dia beli Sambil seperti mempromosikan barang Mungkin ini maksudnya iklan di Truman Show itu sendiri ya guys Truman lalu melanjutkan merapikan halamannya Kemudian di malam hari Truman nongkrong dengan temannya Marlon Sambil bermain golf di jalanan kosong Pada momen itu Truman mengutarakan keinginannya untuk pergi keliling dunia Khususnya ke Pulau Fiji yang terletak di belahan lain bumi Namun Marlon menyakinkan kalau Truman memiliki kehidupan yang sempurna disini Yaitu di Sea Heaven Untuk apa ke Fiji? Sesaat Truman agak berpikir karena untuk ke Fiji bukanlah perkara mudah Membutuhkan uang dan perencanaan Namun Truman yakin suatu hari nanti dia pasti bisa ke Fiji Kemudian Truman duduk sendirian di pinggir pantai sambil merenung Dan mengingat kejadian silam Saat dia masih kecil Pergi berlayar dengan ayahnya naik kapal kecil Dan terlihat adegan di mana Truman kecil dan ayahnya dihadang badai Lalu sang ayah jatuh dan tenggelam Hal inilah yang kemudian membuat Truman trauma Kalau melihat laut dan kapal Kemudian turunlah hujan Namun hujannya aneh Hanya jatuh di tempat Truman duduk Hujan itu pun mengikuti Truman Lalu lama-kelamaan kemudian hujan datang dengan merata Kemudian Truman pulang dengan basah kuyuk Dan mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Fiji kepada istrinya Namun istrinya selalu meyakinkan Truman untuk tetap tinggal di Sea Heaven Kemudian istrinya mengajak mantap-mantap Tapi tidak disiarkan Ah sayang sekali guys Lalu hari berganti pagi lagi Seperti biasa Truman mampir di tempat penjual koran Untuk membeli koran dan majalah seperti biasa Kemudian saat berjalan menuju kantor Truman melihat orang tua berbakaian lusuh Lalu menghampirinya Dan Truman sadar Kalau itu ternyata adalah ayahnya Kemudian muncul dua orang asing yang menarik ayahnya Truman berusaha mengejarnya Namun selalu dihalangi oleh kerumunan orang Dan mobil yang lalu-lalang Lalu ayahnya dimasukkan ke dalam bus oleh dua orang tadi Truman pun tak mampu lagi mengejarnya Kemudian Truman menceritakan kejadian yang baru saja dia alami kepada ibunya Ibunya meyakinkan kalau itu hanyalah halusinasi Truman saja Lalu di malam hari Truman membuka perangkas yang berisi memori masa kecilnya Lalu membuka kotak yang berisi foto kenangan masa kecil dengan sang ayah Kemudian di dalam kotak itu Truman menemukan sweater berwarna merah Lalu membawanya ke memori masa lalu saat dirinya sedang bersekolah Pada saat itu Truman jatuh cinta dengan seorang wanita Di saat Truman sedang memperhatikan pujaan hatinya Datang seseorang wanita lain yang tersandung terjatuh di dekat Truman Dan saat Truman kembali melihat pujaan hatinya Dia sudah pergi Lalu adegan berganti pesta dansa Saat itu Truman sedang berdansa dengan Merrill Yaitu wanita yang tadi terjatuh di dekat Truman Jadi mereka akhirnya dekat Namun saat pesta dansa Truman tetap tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari pujaan hatinya Meskipun saat itu sedang berdansa dengan Merrill Lalu terlihat pujaan hatinya diusir oleh beberapa orang Truman pun penasaran dengan apa yang terjadi Lalu kemudian Truman terlihat sedang belajar di perpustakaan Tanpa sengaja dia bertemu dengan pujaan hatinya di sana Mereka pun berkenalan Wanita itu mengaku bernama Lauren Garland Di situ Lauren terlihat begitu gugup Saat diajak berbicara Dia mengatakan Kalau dilarang untuk berbicara dengan Truman oleh seseorang Truman pun penasaran Dan mengajak Lauren kencan keesokan harinya Namun Lauren menolak Dan dia menuliskan sesuatu di kertas Bertuliskan sekarang Menurut Lauren Jika tidak pergi sekarang Maka selamanya mereka tidak akan pernah bertemu Wah misterius juga ya Mereka berdua pun akhirnya menyelinap keluar dari perpustakaan Berlarian menuju pantai Saat di tepi pantai Lauren mengatakan Sebenar lagi pasti akan ada yang menjemputnya Jadi dia tidak punya banyak waktu untuk bicara Kemudian Truman dan Lauren pun berciuman Benar saja Baru sebentar mereka di pantai Datang mobil sedan menghampiri Dan keluar seseorang yang mengaku ayah Lauren Namun Lauren mengatakan tidak pernah mengenal orang itu Lauren berkata kepada Truman Bahwa semua ini adalah tipuan Kota, pantai, laut, dan langit adalah sebuah studio Lauren berkata semua orang memperhatikan Truman Semua ini hanyalah rekayasa Dan Lauren berkata Kalau namanya sebenarnya adalah Sylvia Kemudian saat Lauren pergi Sang ayah sempat berkata Mereka akan pindah ke pulau Fiji Mungkin inilah yang menyebabkan Truman begitu menginginkan pergi ke Fiji Truman pun terlihat kebingungan Lalu Truman tersadar dari lamunannya Dan mengambil pinggai foto istrinya Meryl Lalu dibaliknya Dan ternyata terdapat berbagai tempelan foto sopekan dari majalah Jadi ceritanya Dia mengumpulkan foto-foto wanita di majalah Lalu menyopeknya Dan dirangkai Hingga mirip wajah Sylvia Kemudian keesokan harinya Seperti biasa Truman berangkat kerja Saat itu di dalam mobil Radionya bermasalah Kemudian Truman menendang-nendang radio mobilnya Lalu keluarlah percakapan yang sepertinya Memperhatikan tindakan Truman Kemanapun dia pergi Kemanapun Truman berpelok Kemudian radio itu sadar bahwa Truman juga mendengarnya Lalu radio itu berganti frekuensi Saat berganti frekuensi Terlihat semua orang di kota kesakitan Mendengar dengungan di telinga Truman pun menjadi curiga Kemudian dia tidak jadi masuk ke kantor dan keluar Lalu Truman memperhatikan sekitarnya Meskipun semua terlihat biasa Namun Truman merasakan suatu kejanggalan Kemudian dia merasakan semua orang memperhatikannya Lalu Truman menghampiri teman karibnya Marlon Mengajaknya keluar untuk berbicara Kemudian Truman mengatakan kepada Marlon Bahwa dia akan pergi Kemudian keesokan harinya Truman mencurigai istrinya Dan mengikutinya saat dia berangkat bekerja di rumah sakit Saat dia menyelinap di rumah sakit Dia melihat istrinya dan kawan-kawan bersiap melakukan operasi Saat dokter akan menancapkan pisau bedah di pasien Tiba-tiba pasien tersebut kaget dan terbangun Truman pun semakin curiga Lalu Truman secara tiba-tiba diusir oleh satpang rumah sakit Kemudian Truman pergi ke biru perjalanan untuk memesan tiket pesawat ke Fiji Namun tiket sudah tidak tersedia untuk satu bulan ke depan Kemudian Truman pergi ke terminal bis untuk pergi keluar kota Saat Truman masuk ke dalam bis Semua tampak aneh Semua orang di dalam bis tegang Saat bis akan berangkat terdengar bunyi aneh Dan mesin bis keluar asap Supir bis pun menyuruh semua penumpang untuk turun Karena mengalami kerusakan mesin Lalu saat istrinya pulang ke rumah Melihat Truman masih di dalam mobil di depan rumah Truman menyuruh istrinya untuk masuk Truman mengatakan pada istrinya Dia bisa memprediksi siapa saja yang lewat di depan rumahnya Karena Truman mengetahui Bahwa orang-orang hanyalah berputar-putar saja Lalu Truman mengatakan kepada istrinya Bahwa dirinya berniat untuk pergi Kemudian Meryl mengatakan bahwa Truman depresi Karena ingin pergi ke Fiji Dan menyuruh Truman menapung terlebih dahulu Lalu Truman mengunci pintu mobil Dan mengatakan akan pergi sekarang Istrinya pun terkejut Truman pun mengajak istrinya berputar-putar Saat Truman keluar gang Terjadi kemacetan Kemudian Truman berbalik kembali dan berputar-putar Saat dia kembali ke gang yang sama Kemacetan pun sudah hilang Ajaib sekali Lalu Truman mengajak istrinya untuk pergi keluar kota Saat mereka melewati hutan Mereka dihadang banyak petugas Kata salah seorang petugas Sedang terjadi kebocoran Pembangkit listrik tenaga nuklir Saat Truman mengucapkan terima kasih Petugas itu mengatakan Sama-sama Truman Truman pun semakin curiga Dari mana dia mengetahui namanya Truman lalu keluar dari mobil Dan kabur masuk ke hutan Semua petugas pun mengejarnya Dan akhirnya Truman tertangkap Dan dibawa kembali ke rumah Saat pulang ke rumah Truman menyadari Kalau istrinya juga bagian dari semua keanehan ini Saat Truman ingin mengintrogasi istrinya Datanglah Marlon Lalu Marlon mengajak Truman berbicara Di tongkrongan seperti biasa Saat itu Truman berkeluh kesah Tentang semua orang memperhatikannya Dan semua serasa disetting untuknya Marlon lalu membawa seseorang Ketongkrongan mereka Yaitu ayah Truman Saat momen Truman bertemu dengan ayahnya Terlihat ketegangan di ruang produksi Saat Kristoff mengarahkan timnya Untuk berpindah-pindah kamera Dan merekam momen mengharukan Pertemuan Truman dan ayahnya itu Dan momen itu berjalan begitu mengharukan Dengan arahan Kristoff Sang sutradara Kemudian saat semua orang terharu Terlihat Sylvia Bersedih melihat Truman Di scene ini terkuak bahwa Kehidupan Truman sudah disiarkan Ke seluruh dunia Sejak bayi Sejak mulai berjalan Masuk sekolah Hingga dewasa Semua menggunakan teknologi canggih Kamera diletakkan di mana-mana Bahkan menggunakan kamera kecil Di kancing baju Dan siaran Truman Show Disiarkan live 24 jam setiap hari Selama 30 tahun terakhir Dan menjadi show terpopuler Di seluruh dunia Bahkan Kota tempat tinggal Truman Sea Heaven Adalah sebuah studio raksasa Dimana struktur bangunan studio itu Bisa terlihat dari luar angkasa Kemudian acara diganti Dengan wawancara Dengan sang sutradara Yaitu Kristoff Saat wawancara Ada sesi menerima telepon Saat itu Sylvia menelpon Dan mengatakan Bahwa Kristoff adalah Pembohong Penipu Dan semua yang dilakukan Kristoff kepada Truman Itu gila Kristoff mengatakan Kalau dia memberikan Kesempatan kepada Truman Untuk merasakan Hidup normal di Sea Heaven Karena dunia nyata Di luar sana Adalah dunia Yang sudah sakit parah Kristoff mengatakan Bahwa Sea Heaven Adalah dunia ideal Sebagaimana mestinya Kristoff mengatakan Kalau Truman benar-benar Ingin pergi Mereka tak akan bisa Menghentikannya Dan Kristoff yakin Truman betah di Sea Heaven Keesokan harinya Berjalan seperti biasa Saat di kantor Truman dikenalkan Dengan teman kerja barunya Yang bernama Vivian Kemudian malam harinya Di studio Kristoff Merekam Truman Yang sedang tidur Di basement Saat Kristoff datang Memeriksa rekaman video Mereka menyadari Bahwa ternyata Truman sudah tidak Sedang tidur Dan mereka mendapati Truman menyelinap keluar Kemudian Kristoff Memerintahkan Marlon Ke rumah Truman Benar saja Saat diperiksa Ternyata Truman Tak berada di tempat tidurnya Ternyata Truman Kabur Menaiki tangga Ke atas Lewati kebun Kristoff yang marah pun Menghentikan siaran Studio Kristoff pun sibuk Dan panik Mengetahui Truman menghilang Seluruh warga kota pun Dikerahkan Untuk mencari Truman Karena di malam hari Dan susah mencari Truman Di dalam gelap Kristoff pun memutuskan Untuk mengeluarkan matahari Buatannya Meskipun masih dini hari Saking paniknya Tak menemukan Truman dimana-mana Lalu Kristoff Menyuruh Mengamati lautan Benar saja Terlihat Truman Sedang di atas kapal Layarnya Mengarungi lautan Siaran pun Akhirnya dilanjutkan Semua orang yang Menonton acara itu Tegang Terlihat Truman Di atas kapal Dengan senyumannya Dan membawa Secari kertas Yang berisi tempelan Potongan majalah Yang terangkai Menjadi wajah Sylvia Sylvia yang menonton Acara itu pun Menangis haru Karena tidak ada Yang mampu Mengejar Truman Kristoff akhirnya Memerintahkan Krunya Untuk mengeluarkan Badai Di lautan Untuk menghentikan Aksi Truman Kru-krunya Terlihat khawatir Karena tidak ada Kru penyelamat Di sekitar Truman Namun Kristoff yakin Truman akan ketakutan Dan akan berputar Kembali Lalu turunlah Hujan badai Begitu deras Menghantam Truman Dan kapal kecilnya Badai itu membuat Truman kewalahan Menghadapinya Saking dasyatnya Truman sampai terjungkal Dan terjatuh Dari kapalnya Dengan bersusah payah Truman pun berhasil Kembali naik ke kapal Truman terdengar Berteriak Menantang Kristoff yang kesal Semakin meningkatkan Intensitas badainya Dan Truman pun Dihantam oleh Ombak besar Bertubi-dubi Truman hanya bisa bertahan Dengan mengikatkan Dirinya pada perahu Saat Truman sudah Tak berdaya Kristoff memerintahkan Untuk menghentikan Badainya Truman yang sudah Tak berdaya Sedikit demi sedikit Mulai bangkit Kembali Dan menaikkan Layarnya lagi Para kru acara Yang takjub pun Semua berdiri Memperhatikan Aksi Truman Yang melanjutkan Perjalanannya Akhirnya tiba-tiba Di ujung perjalanannya Kapal Truman terasa Seperti menabrak tembok Truman pun mendekat Dan menyadari Bahwa langit Yang dia lihat selama ini Berujung pada tembok Saat menyadari itu Truman berusaha Menembus tembok itu Dengan memukulnya Bertubi-tubi Namun usahanya sia-sia Lalu Truman berjalan Menyusuri pinggiran tembok Lalu dia menemukan Sebuah tangga Di ujung tangga Terdapat pintu Bertuliskan exit Kemudian Truman Membuka pintu tersebut Saat Truman mencoba masuk Kristoff berbicara Kepada Truman Meyakinkan Bahwa dunia luar Sangatlah jahat Dengan segala tipu Dan dunia buatan Kristoff adalah Yang terbaik bagi Truman Truman pun terdiam Saat Kristoff Memaksa Truman Untuk berbicara Dan disiarkan Di TV seluruh dunia Truman pun berbalik Dan berkata Jika aku tidak lagi Menjumpai kalian Izinkan aku Untuk mengucapkan Selamat pagi Selamat siang Dan selamat malam Lalu Truman pun tertawa Lalu membungkukan badan Dan pergi Meninggalkan Studio raksasa Sea Heaven Sylvia yang melihat Aksi Truman itu pun Merasa bahagia Dan bersiap-siap Menghampiri Truman Semua orang pun Bersorak bahagia Hanya Kristoff seorang Yang kecewa Acaranya berakhir Dan berakhir Juga film ini guys Demikianlah Alur lengkap Film The Truman Show Bagaimana komentar kalian Tentang film ini Silahkan tulis Komentar kalian Ataupun kritik Dan saran Di kolom komentar Jangan lupa klik like Dan share Jika kalian menyukai Konten seperti ini Sampai jumpa lagi Di konten kami selanjutnya Guys Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi